Intro Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancang Kali ini Bang Emet lagi ada di Taipei lagi Nah Bang Emet tentunya pengen makan yang halal dong Dekat hotel tempat Bang Emet hinap Ada ini nih Feng Halal Beef Noodle Kayak apa Feng Halal Beef Noodle? Yuk kita lihat Biasanya Beef Noodle andalan Bang Emet Kalau ke Taipei itu ya Yongkang Beef Noodle yang terkenal itu Videonya bisa anda simak di atas itu tuh Si Yongkang Beef Noodle ini memang enak Daging sapi Tapi tingkat kehalalannya agak meragukan Pasalnya kita gak tau minyak apa yang digunakan untuk bumbu Dan untuk kuahnya Dan alasan kedua Di restoran yang bersangkutan Dia juga menyediakan menu haram Ya yang namanya di Taiwan Agak susah memang mencari makanan halal Kalaupun ada tempatnya agak menyempil rada jauh dari pusat kota Contohnya seperti restoran yang satu lagi itu tuh Nah kali ini Kebetulan banget di dekat hotel tempat Bang Emet menginap Ada restoran Beef Noodle yang ada tulisannya halal gede di depan Sebagai penggemar mie Apalagi mie sapi Di mana Taiwan punya reputasi mie sapinya enak-enak Tentu Bang Emet harus nyoba Lokasi Feng's Halal Beef Noodle ini Ada di Wenlin Road Kawasan Silin Night Market Tapi kalau naik MRT Posisinya justru lebih dekat dari stasiun MRT Jiantan Keluar dari stasiun MRT Tinggal belok kanan ke arah Silin Night Market Paling cuma jalan kaki beberapa ratus meter Udah sampai Restorannya sendiri Ada di kanan jalan Dan jalannya pun jalan lebar Jadi harusnya gampang nemuinnya Penampilan restoran ini Biasa aja Gak terlalu rame juga Mungkin Karena ini restoran masih relatif baru Dan banyak yang belum tahu Dia menyediakan makanan halal Sebagai gambaran Di Google Street View saja Tempat ini belum jadi Feng's Halal Beef Noodle sih Tapi Justru karena relatif sepi Jadi lebih nyaman untuk menikmati makanan Dan bikin video ini tentunya Restoran ini ada dua lantai Tapi entah lantai keduanya dipakai restoran atau enggak Lah Yang lantai satu aja sepi begini Tapi kabarnya Di lantai dua ada musolanya Sayangnya waktu kesini Bang Emet gak sempat mampir Anyway Cek punya cek Menu pilihannya ada lumayan banyak Teman-teman Bang Emet Pilih yang original Harganya sekitar 190 TWD Taiwan Dollar Atau sekitar Rp 86 ribuan lah Lumayan Bang Emet sendiri Pesan yang versi pedas Entah apa namanya lupa Maklum Di luar agak dingin Dan lagi pengen nyari yang hangat-hangat Ternyata eh ternyata Pedasnya bukan di bibir Tapi di hidung Serasa makan kuah diaduk sama wasabi gitu Alamak Enak sih Tapi ya gitu deh By the way Dagingnya pun empuk Kayaknya dia dimasak dulu sampai empuk Baru dijadikan campuran mie sapinya Dari sisi kuah sih Dia mirip dengan yongkang beef noodle Yang biasa Bang Emet gasak Saban ke Taipei Tapi mie-nya beda Yang ini lebih mantap Utamanya sih Gara-gara tulisan halalnya gede banget di depan Hehehe Tapi jujur Kalau dari sisi rasa sih Mantap Mie-nya kenyalnya pas Bentuknya lebar seperti kue tiau Dan rasanya pun mirip Dagingnya dipotong bulat-bulat Dan ada gajinya pula di tengah-tengah Duh Enak pokoknya Ini aja Sambil bikin video Jadi niler pengen lagi Apalagi lihat muka Bang Emet Pas lagi nyikat itu mie sapi Duh Anyway Next time ke Taipei Bang Emet pasti kesini lagi Kalau disuruh pilih antara yongkang dan fengs Kayaknya Bang Emet pilih fengs Tapi yang pasti Mau yang original aja Kapok minum wasabi encer Untung Wacah hangatnya gratis Dan bisa nenggak sekuat perut Oke Sampai ketemu di makan-makan berikutnya Sampai ketemu di makan-makan berikutnya